Bismillahirrahmanirrahim Sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah r.a, paman Rasulullah s.a.w. Sayyidina Hamzah r.a, memeluk Islam di saat situasi Mekah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musrikin Quraish, Allah Ta'ala mencurahkan sebekas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib r.a. Beliau dijuluki singanya Allah azza wa zalla, asadullah, karena keberaniannya membela agama Islam. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6, ke-Nabian. Depannya bulan Julhizah, adapun sebab keislamannya, Sayyidina Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukis Safa. Lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikitpun kepadanya. Kemudian Abu Jahal memukul tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala, sehingga memar dan berdarah. Setelah itu, dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraish di sisi Kaabah dan berbincang dengan mereka. Ketika itu, budak perempuan Abdullah bin Jut'an berada di kediamannya di atas Bukis Safa, menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah itu. Di saat bersamaan, Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia pun memeritahukan perihal pelakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi itu sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraish. Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk masjid Al-Huram, beliau pun bertemu Abu Jahal. Sembari berkata, Hai Sihina Dina, engkau berani mencacimaki keponakanku padahal aku sudah memeluk agamanya. Kemudian Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat itu, sebagian orang-orang dari Bani Ma'zum dari suku Abu Jahal terpancing emosinya dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melarai dan berkata, Biarkan Abu Imarah julukan Hamzah, sebab aku memang telah mencacimaki keponakannya dengan cacian yang amat jelek. Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan, rasa percaya diri, seorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Uwatul-Wuska dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musrikin Qurais mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka ganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah, termasuk ketika perang. Begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Wafatnya Sayyidina Hamzah. Hamzah wafat ketika perang Uhud. Beliau terbunuh oleh tombak washi. Seorang budak Jubair bin Muthin yang diimingi bebas dari budak apabila bisa membunuh Hamzah. Rasulullah SAW ikut sedih ketika mendengar kewafatan Sayyidina Hamzah. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah SWT. Saat perang Uhud, Rasulullah berdiri di hadapan jasad pamannya yang luka parah. Beliau bersabda, Seandainya saja sapi yang tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah SWT mengumpulkannya di perut binatang buas atau burung. Rasulullah SAW juga bersabda, Penghulu para suhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalif, Al-Hakib. Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman, Janganlah kamu mengira, bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah SWT mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah, mereka diberi rezeki. Surah Ali Imran, Ayat 169. Ibn Abbas RA berkata, Ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah RA dan para sahabat. Demikianlah kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah yang sangat mengagumkan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan ikhtibar dari ketaguhan beliau membelak Islam dan Rasulullah SAW. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.